Hai semuanya balik lagi bersama gue di channel matematik vlog ya jadi video kali ini gua akan mengacet pelak jari-jari ya sebenarnya sih ini udah gua cat sebelumnya ya ini untuk bagian tromol dan jari-jarinya ini gua cat warna hitam dan ini udah kering juga ya bagian tromol dan jari-jarinya jadi ini untuk proses selanjutnya gua tutupi si jari-jarinya ini pakai sedotan ya nah jadi pakai sedotan biar mempermudah lah ya jadi gua potong-potong kemudian dibagi dua nih pinggirannya ya terus gua selipin ke jari-jarinya gitu dan hasilnya seperti ini lumayan terus sekarang disini gua mau mengecat di bagian ringnya ya karena ini kan untuk bagian jari-jari nya udah tertutup untuk semua ya mungkin ini ada sebagian yang masih kelihatan sih tapi mungkin nanti gua tambah aja ya ini nih nggak ketutup sama sedotannya kurang gede sodotannya gitu cuy dan ini untuk ringnya mau gua cat warna biru candy dan sebelum ke pengecetan biru candy nya seperti biasa disini gua akan melakukan lapisan lapisan dasar ya yaitu epoxy untuk epoxy nya gua pakai epoxy dari nippon paint dua komponen ya ini untuk motornya motor teman gua sih ya motor CRF dan kita coba ya untuk pengecetan jari-jari pakai warna biru candy ini gua juga sebenarnya belum pernah ya ngecat jari-jari pakai biru candy ini biasanya kan kalau warna kayak gini itu untuk pelak palang gitu ya kita coba aja di jari-jari apakah hasilnya bagus oke langsung aja gua mau nyampur si epoxy nya terlebih dahulu ya sebagai tapisan dasarnya oke dan seperti biasa ini harus diaduk dulu sih karena untuk bagian epoxy itu biasanya mengendap di bagian bawah ini juga tuh bagian atasnya encer bawahnya kental tuh jadi mengendap ini gua pakai perkiraan aja lah oke sip sekarang tinggal campurkan thinner ya sekarang tinggal campurkan thinner ya oke sekarang tinggal kita semprot aja ya ini udah udah lumayan untuk campurannya segini nih jadi tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental sih oke ini untuk pelak bagian belakangnya ya gua semprot terlebih dahulu seperti biasa untuk lapisan pertama sih ini gua semprotnya tipis-tipis aja nanti untuk penebalan bisa dilakukan sebanyak dua atau sampai tiga lapis juga udah cukup setelah asyik nih I'll get you get you get you now you make me please one hour later oke sekarang gua akan lanjut ke lapisan cat dasarnya ya disini untuk cat dasarnya gua pakai silver biasa dan ini untuk warna silvernya dari merek Penta supergloss dan udah gua campur juga dengan thinner ya nah ini dia seperti ini untuk silver biasanya dan ini untuk pelaknya udah sekarang lumayan kering jadi bisa lanjut ke proses cat silver ya oke langsung aja gua semprot untuk lapisan pertama wanjir seperti biasa untuk lapisan pertama disini tipis-tipis terlebih dahulu oke ini dia untuk lapisan warna silvernya udah gua lapisi sebanyak dua lapis ya dan ini udah lumayan kering sekarang ini dia untuk warna biru candy nya ya nah ini untuk biru candy nya gua campur sama biru metalik ya jadi nanti biar ada efek-efek metaliknya gitu kalau terkena cahaya gitu dan ini udah gua campur dengan thinner juga jadi langsung aja kita semprot ke pelaknya ya oke warnanya mantep ya oke jadi langsung aja gua semprot ya untuk lapisan pertamanya selamat menikmati nah jadi untuk lapisan pertama gini ya tipis-tipis karena ini untuk cat candy jadi gak boleh langsung tebal ya kalau langsung tebal nanti warnanya gak bakalan rata gitu jadi tipis-tipis dulu ya lakukan sebanyak 3-4 lapis lah ya pokoknya secukupnya aja lah biar nanti untuk hasilnya rata gitu ya ya nggak ada yang tebal sebelah tipis sebelah gitu sekarang untuk sifat cat candy itu transparan ya untuk catnya oke lanjut lagi ya sekarang gua lanjut ke lapisan kedua ya ini baru lapisan pertama lapisan pertama warnanya seperti ini ya jadi biru toska gitu tapi nanti kalau udah tebal warnanya bakalan jadi biru tua ya langsung aja kita lanjut ke lapisan kedua oke ini dia udah selesai ya ini sekitar ada empat lapisan lah jadi untuk warnanya udah rata semua dan hasilnya seperti ini tapi ini belum gua clear ya sekarang udah sore juga sih ya semoga keburu buat gua clear ya jadi tinggal besok itu buat ngejemur doang gitu ini untuk birunya ini kalau belum di clear belum kelihatan ya belum kelihatan warna aslinya gitu nanti kalau udah di clear bakalan beda lagi warnanya bakalan lebih bagus gitu oke sekarang tinggal gua buka aja ini si jari-jarinya kayaknya banyak yang kena cat biru lagi deh mungkin nanti bakalan gua total ya biar hitam lagi si jari-jarinya karena ini juga jari-jarinya udah gua cat juga ya warna hitam gitu nah ini ada yang kena cat tuh nanti gua total aja pake warna hitam lagi ya oke sip tinggal dicopot aja dulu ini semua sedotannya mantap ya mantap ya oke oke ini dia ini dia untuk hasil pengecatannya dan ini udah gua lapis clear sebanyak 3 lapis ya jadi udah tebal banget ini untuk clear-nya disini untuk clear-nya gua pake clear dari merk belkot clear seperti biasa yang gua selalu pake ya dan ini dia untuk warna birunya itu biru candy gua campur sedikit biru metallic ya jadi biar ada epek-epek mutiharanya gitu cuy dan ini udah setengah kering sih masih belum kering keras ya ya mungkin nanti sore kayaknya udah lumayan kering deh ini gua jemur dulu ya di bawah terik matahari ini panas banget sih cuacanya cocok banget buat jemur pelek ya nah jadi warnanya mantep banget cuy terlihat basah gitu ya nah ini untuk kelak depannya coba kita lihat di di tempat yang tuduh seperti ini ya nah untuk tempat tuduh seperti ini untuk warna birunya oke is mantep sih kinclong banget ya asli tuh mantep cuy ini untuk jari-jarinya juga udah gua cat ya hitam hitam biasa untuk termolnya dop seperti ini cuy nah mantep ya ini tinggal nunggu kering aja sih oke jemur lagi oke jadi sekian aja untuk video kali ini ya video pengecatan pelak jari-jari pakai cat biru candy terima kasih sudah menonton jika kalian suka jangan lupa di like dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe nantikan terus video dari gua sampai jumpa di video berikutnya oke mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih